Banyak orang-orang yang ketika dia pikir mereka hebat Padahal masih banyak sih yang dia nggak tahu Ini saya harus ubah nih Saya pikir ilmu saya sudah oke Tapi coba membentuk kerjasama dalam artinya Saya buang itu ilmu-ilmu saya mungkin dari ilmu yang lain Tapi pas datang ke kelas coba kosongkan Serap ilmunya kuantannya sebanyak-banyaknya Ya jadi 100% gitu Pasal tadi mungkin cuma 90% ada yang bolong-bolong Jadi 100% Dan setelah 100% ini apakah udah puas belum Banyak teman-teman yang di grup itu mungkin ilmunya lebih tinggi Tetap aja saya kosongkan Saya lihat mereka chat apa Jadi paling penting prinsip hidup yang diantara tadi adalah Kosongkan gelas ketika ketemu orang-orang Ketemu lingkungan baru Kenalkan nama saya Ronald Colin Saya bekerja di salah satu bank umum milik daerah BUMD Background keluarga kalau orang tua dari keluarga yang memulai usaha Jadi usaha dulu ada beberapa usaha yang dilakukan Sekarang sih nggak bekerja aja sih fokusnya sama investasi kos-kosan Sekarang sih udah punya tiga properti Satu di Bekasi terus dua di Bandung Ada di Buah Batu dan Cibiru Total ada tiga Kenapa memilih daerah-daerah situ Pertama kalau Bekasi memang tempat lahir saya di sana Kalau yang di Bandung Karena tempat saya bekerja di sini Dari tiga properti itu Total ada 32 kamar Main dunia properti Seingat saya ya di tahun 2019 Ketika pertama kali nonton Youtubenya Puan Tony Ih menarik ya Ada namanya konsep passive income Dan disitu masih bentuknya puzzle-puzzle sih Kayak ada bagian-bagian yang udah mengerti Maksud Tuan Tony ada bagian-bagian yang belum Jadi di 2019 sih awal mulainya properti ini Untuk yang posan pertama Perasaannya sih senang ya Karena jeripaya ya Untuk mencari properti terlebih yang Contohnya under value Konsepnya kayak seratus puluh tiga satu Misalnya ini saya nyari nih sabtu minggu Seratus properti kunjungin Lego Terus sisa misalnya sisa tiga Sehingga memilih jadi satu Maksudnya perjuangannya itu Banyak ya kak ya Ada perasaan Bisa gak ya Bisa gak ya Tapi pada akhirnya sih Bisa seperti itu sih Waktu itu saya nanya Berapa sih bisa turunnya Mungkin karena sering Mungkin dia juga Mungkin lagi pusing juga kali ya Cara pendekatan saya Salah sih mungkin Jadi kayak saya lebih kepada Langsung to the point Biar harganya cepat Win-win solution Seperti itu Sehingga saya lebih memaksa kesitu Seperti sekarang Kalau sekarang sih Saya lebih mempelajari Gimana mempengaruhi emosionalnya dulu Gimana buat dia nyaman Gimana buat makin deket Siapa sih orang terdekat dia Yang bisa saya pengaruhi Untuk bisa menego Saya dulu gak memikirkan itu Jadi sehingga mungkin Saya cuma bilang Saya mau harga segini Dia gak mau Tapi dia mau menjual Mungkin ada kekesalan sama dia Dengan cara pendekatan saya sih Yang salah Tapi sekarang sih Sudah agak lebih baik ya Pendekatan-pendekatan Apalagi pas ngikutin kelas-kelas Kan sudah dibicarakan Cara-cara dan solusi Saya nge-list dulu tuh Saya sih maunya itu seperti apa sih Mau rumah Atau mau langsung kos-kosan jadi Kalau rumah Saya tulis tuh Kalau rumah Minimal luas tanah 100 meter Dan dua tingkat Bisa lewat dua mobil Kurang lebih 16 kilometer Jaraknya dari pusat kota Biasanya rumah Kalau kos-kosan Saya list lagi Minimal katakanlah 10 kamar Kamar main di dalam Lewat dua mobil Tidak lupa Paling bawahnya itu Selalu saya bilang Yang jual itu harus butuh uang Nah setelah itu Saya buat list itu Saya share broker-broker Akhirnya tadi ketemu Pisaran harga 750 juta Wih menarik nih Di bawah 1M Karena tadi salah satu kriteria saya juga Ada yang di bawah 1M Nah setelah saya kunjungin Memang bentuk kos-kosannya Kurang menarik Kosongan Harganya cuma 500 ribu Dan saya pikir Ini saya harus ubah nih Silahnya kayak Bingkisan yang cuma Kalau langsung dikasih kado-nya Ya mungkin harganya akan lebih murah Tapi kalau dibingkis Dengan dipaket dengan lebih bagus Dengan contoh saya tambahkan lemari Tempat tidur Mungkin harganya bisa dua kali lipat Seperti itu Dan nego-nego Akhirnya disitu Si penjualnya Saya tanya juga Kenapa sih dijual Oh dia rupanya untuk Menyekolahkan anaknya Yang sedang kedokteran Wah berarti ini lagi butuh dana Dan saya juga hitung Misalnya Saya asumsikan tadi Kalau cicilan ke bank Ya perkiraan bisa di 6 juta Berarti ada selisih Cash propositif Jadi alasan pertama Juga memilih property itu Artinya Ada cash propositif Itu dulu Kedua adalah Harganya sih Di bawah pasar ya Walaupun dia buka 750 Akhirnya kita nego di 620 juta Tetapi ketika di Appraisal bank Itu harganya 700 juta Walaupun selisih dikit 700 kurang 620 kan 80 juta Artinya ada Keuntungan saat membeli Alasan ketiga Kenapa membeli Property yang tersebut Jadi itu dekat kampus Dekat stasiun Sehingga Transportasi sih Oke Tetapi emang pada saat nego Banyak sih kendala-kendala Kayak masih bingung Gimana nih terkait Pajaknya Biaya-biaya notaris Bisa dinego enggak Terus biaya kredit Bisa dinego enggak Ya saya kembali lagi Ngingat segala sesuatu Bisa dinegosiasikan Akhirnya sih Beberapa biaya-biaya Bisa dinegokan Seperti itu sih Yang menarik sih Dari property sebelumnya Saya dikasih pinjaman dana Dari si pemilik property Alasan saya adalah Untuk renovasi Istilahnya tadi yang kosongan Sehingga saya isi furniture Jadi dapat sejumlah dana Kurang lebih lah 100 juta Lumayan sih Nggak kena bunga Dan nggak ada Provisi admin Atau jaminan Yang harus Rasekasi Seperti itu sih Konsepnya itu tadi Semgalah sesuatu Bisa dinegosiasikan Saya hanya mikir Kalau saya nggak bisa Tekan harga dia Sejauh-jauh mungkin Dan saya mikir juga Nggak mungkin 620 juta Langsung dihabis Sekali terima Jadi saya yakinkan sih Emang ini nggak Nggak semua orang bisa Seperti ini Memang butuh Menyakinkan Beliau Saya bilang bahwa Latar belakang pekerjaan Latar belakang orang tua Dan sebelumnya juga Saya punya property Kos-kosan Sehingga dia yakin Seperti itu Ini property kos-kosan saya Saya sedang jalan seperti ini Dan saya kerja Nggak mungkin Gara-gara 100 juta Saya bawa kabur Wah bapak Dan nama baik saya Jadi jelek Seperti itu Akhirnya sih Dia ngasih ya Dengan meyakinkan dia Saya bawa teman waktu itu Teman kerja saya bawa Orang tua saya bawa Jadi Kalaupun saya sendiri Tadi kesini Mungkin dia nggak akan percaya Tapi karena ada Latar belakang teman kerja Terus ada latar belakang Orang tua Yang saya bawa Sehingga Meyakinkan dia lah Seperti itu Yang paling penting Sepertama Kenalan dulu Latar belakang Ya siapa Terus Perkenalkan diri Siapa sih kita Di siapa kita ini Mungkin harus ada Bergening power ya Maksudnya Contohnya kayak tadi saya bilang Saya pegawai bank Punya pendapatan tetap Karena saya udah punya Property sebelumnya Untuk property berikutnya Kan lebih mudah Meyakinkan si penjual Ini loh pak Saya sudah beli Property ini Nggak mungkin lah Gara-gara property ini Saya bermasalah dengan bapak Seperti itu Saya punya passive passive income Yang sebelumnya Terus yang berikutnya adalah Ini sih Waktu pandemi Mungkin saya pakai Kata-kata Ini kan lagi pandemi pak Uang orang-orang Pasti akan susah Untuk dapat Dana dari bank Kalau bapak nunggu Mungkin butuh 2-3 tahun lagi Ini baru kejual Gitu loh Tapi kalau bapak Berkenan nih Saya beli propertynya Terus tadi plus Saya pinjam dananya Saya kasih kepastian Bisa cair Karena saya sudah Sebelumnya melakukan ini Jadi karena tadi ada di Trade record saya Terus dari pekerjaan saya Saya yakinkan Sehingga mungkin Dia luluh nih Udah bertahun-tahun Nggak laku Ya siapa lagi yang mau beli Dengan latar belakang Contohnya tadi pekerjaan saya Dan saya sudah mempunyai Property yang sebelumnya Sehingga dia mungkin luluh ya Dengan harga yang saya tawarkan Dan beberapa kesepakatan Contohnya meminjam dana Setelah interview itu Seperti kayak paku Yang ada di tumpukan jerami Gitu loh Satu dari sekian Tapi kalau punya Kita trik-triknya Menggunakan broker Atau kita terus-terus mencari Mungkin akan dapat ya Tapi tadi saya bilang Satu dari sekian sih Jujur sih harus Nambah lagi Karena rata-rata Pendapatan cash flow positifnya itu Kalau kosan saya Nggak begitu banyak Ada yang 5 Ada 3 juta Jadi nggak terlalu signifikan Jadi mungkin saya harus Memperbanyak kos-kosannya Mungkin bisa sampai 5 Atau tadi saya mungkin Ngingkatin harga kos-kosannya Untuk mencapai Pasif income yang tadi saya perlukan Jadi pilihnya gitu Memperbanyak kos-kosan Atau menaikkan harga kos-kosannya Ya awal-awal Susah Susah sekali Dan bingung Karena tadi Di Yoko Antony Belum membahas secara detail Dan saya tipe orang yang dulu Nggak mau masarin Dengan contohnya Membayar iklan Tapi lama-kelamaan Memang di pengusaha itu Promosi melalui iklan-iklan Itu penting gitu loh Jadi waktu itu Saya bayar Satu setengah juta Saya memberanikan diri Dan sampai sekarang sih Full ya Dan iklan saya Biasanya ukutan teratas Jadi kalau untuk Okupansi sih Awal khawatir Bingung Memasarkannya Sekarang sih Udah nggak lagi ya Di iklan itu juga Ada namanya konsep Diskon ya Nah saya biasanya Untuk memenuhin Apalagi pas pandemi Jadi misalnya dari 10 kamar Hanya 6 lah Misalnya di satu proper Misalnya 4 lagi itu kosong Biasanya sih Kalau kosong Saya kasih promosi Promosinya ini ada 3 cara ya Jadi selain diiklankan Juga harganya saya diskon Contohnya Bulan pertama Bayar full Katakanlah 1,2 juta Bulan kedua 1,2 juta Bulan ketiga Hanya 600 ribu Sehingga mereka bertahan lama Di pandemi ini Nggak cuma sekali masuk Baru keluar Seperti itu Atau Kalaupun Dia nggak mau itu Biasanya saya tawarkan Diskon bulan pertama 100 ribu Ya lumayan lah Tapi biasanya Yang kayak gitu-gitu Bulan kedepan sih Keluar Atau Biasanya Kalau ngajak temen Saya kasih Diskon 100 ribu Jadi diajakin temen-temennya Biasanya sih Cewek-cewek sih Yang kayak gini Ada kejadian di kos saya Jadi Anak bagang Bawa temen-temennya lagi Tindakan iklannya di atos Tapi ada lagi promosi lainnya Dengan Contoh-contoh yang tadi Diskon Atau kita kasih Anak kos Diskon lagi Ketika ngajak temannya Jadi ada beberapa Tindakan saya Kalau prinsip Yang di Propertinya sih Jangan cengeng Nggak boleh cepat menyerah Kalau ada masalah hadapi Terus Kerjasama sih Kita nggak bisa Ngandalin diri kita sendiri Saya pikir Kerjasama ini penting Contohnya ya Kayak Ketika saya nggak ikut Misalnya Kelas-kelasnya Kuan Tony Nggak bisa bergabung Sama teman-teman yang lain Saya pikir Ilmu saya sudah Sudah oke Walaupun waktu itu Punya dua properti ya Tapi coba Membentuk kerjasama Dalam artian Saya pengen masuk Ke kelasnya Kuan Tony Terus disitu ada Anggota-anggota yang baru Tukar cerita Tukar apa Tukar pemikiran Dapat info juga Dan biasanya Saya lebih sering menyimak ya Daripada Ngomong Karena ilmunya Keren-keren sih Seperti itu Saya minder Kadang-kadang minder Walaupun saya punya properti Walaupun saya punya properti ya Aduh Pemikirannya Keren-keren banget Kayak gitu kan Ada konsep Mengelola kosnya Seperti apa Dan paling inti sih Terakhir mungkin Poin kelima Prinsip itu saya Kosongkan gelas Banyak orang-orang Yang ketika Dia pikir Mereka hebat Padahal Masih banyak sih Yang dia gak tau Saya lakukan itu juga Di kelas Kuan Tony Jadi ketika saya datang Saya udah siapkan 30 pertanyaan Dan sampai teman Sebelah saya bilang Gak usah dicatat Bukan Itu bukan catat Itu jumlah pertanyaan Yang pengen saya tanya Karena Tadi saya lihat Youtube-nya itu Kayak puzzle-puzzle Saya buang Itu ilmu-ilmu saya Mungkin dari ilmu yang lain Tapi pas datang ke kelas Coba kosongkan Serap ilmunya Kuan Tony Sebanyak-banyaknya Ya jadi 100% gitu Puzzle tadi mungkin Cuma 90% Ada yang bolong-bolong Jadi 100% Dan setelah 100% Ini apakah udah puas Belum Banyak teman-teman Yang di grup itu Mungkin ilmunya Lebih tinggi Tetap aja saya kosongkan Saya lihat mereka Chat apa Seperti ini Jadi paling penting Prinsip hidup yang diantara tadi Ada kosongkan gelas Ketika ketemu orang-orang Ketemu lingkungan baru Selain kutusho Makin bertambah ya Ilmunya Yang tadinya ada Bagian-bagian part Yang hilang Yang belum saya tahu Sehingga pas Oh begini caranya Oh konsep Biar bank itu Mau mengasih kredit Seperti ini Ya jangan lupa Ketika dapat ilmu Yang paling sulit itu Kan menerapkannya ya Nah ketika penerapannya ini Mungkin Banyak mungkin Nanti di teman-teman Galamin tantangan Nantinya kalau ketemu masalah Diskusikan bersama di grup Nanti bagi teman-teman yang ikut Dan jangan menyerah Itu aja sih Setiap masalah Bagi saya ada solusinya Nama saya Ronald Colin Semua akan properti Pada waktunya Nanti bagi teman-teman yang ikut Terima kasih Terima kasih